Hai ah kelihatan kamera ada lambangnya kalau aku ini dia pakai ini baru tahu ya ada orang yang usil mungkin gimana tengaja mengambil lumpang ini dan beberapa hari di kembalikan pandan sari bayang dan panggapannya pokoknya Oh foto kecil ini ngembalara om ini loh sama tenang jokan sebut sabun-sabun itu foto kurutok kata mulanya beri ke deara ini kerajaan batang kerajaan dulu saya kan kemuritiko tidak diberi diang-diang jenis jenis batan kerajaan batan kerajaan dari batan kerajaan dari batan kerajaan bisa jadi malik sampai saat ini batas batan kerajaan bingkang batan kerajaan batu-batta zat bat batu-batta selamat menikmati selamat menikmati dan ini benar-benar peningkanan zaman kerajaan ya saudara-saudara pokutan preng selain kami disini menemukan batu lumpang di zaman peradaban kerajaan tentunya di punden batan kerajaan ini disini kami banyak menemukan juga beberapa batu-batu andesit yang kemungkinan ini bagian dari candi dan ada juga yang jelas batu bata merah dengan motif seperti ini yang khas dengan batu-batu bata merah di trohulan dan kami berkirakan bisa jadi ini merupakan peninggalan di zaman kerajaan majapahit dulu istilah di Jawa ya saudara-saudara pokutan preng bata merah dengan motif seperti ini ini kalau orang-orang dulu menamakan batu weto atau batu perempuan dan ada beberapa pecahan dari pipisan batu pipisan ini ini berfungsi untuk meracik atau menumpuk ramuan bedak dan jamu dan sebagainya ini yang seringkali kami temukan di beberapa tempat ketika ada batu candi pasti kami kebanyakan menemukan batu pipisan apakah di waktu itu ya batu pipisan ini memang suatu yang wajib begitu unik jangan belajar nah kelihatan kamera ada lambang ya kalau aku ini ada sesuatu yang unik juga saudara-saudara pokutan preng disini kami mendapati batu bata merah dengan motif yang tidak biasa begitu melingkar seperti sekilas seperti keong ya dan apakah ini memang sengaja dibuat oleh pengunjung-pengunjung disini atau memang dari dulu motifnya seperti itu ini yang menjadi pertanyaan besar di waktu kita peliputan di punden batang kerajaan ini tidak banyak yang tahu tempat ini tidak banyak yang tahu tempat ini hanya orang-orang sekitar sini saja yang tahu dulunya disini ada rumah kuno ya rumah kuno dan banyak juga sungur sungur tua berikinnya burung terlaksan ya ini oke disini diketahui gulian ya pokoknya burung terlaksan saya nutupi sekarang tusuhan berikinnya burung terlaksan burung terlaksan burung terlaksan buah kuno yang buah kuno bingung terlaksan berikin 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 kecil berikin berikin buah kuno buah 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 yang berkongsi umur di belakang-belakang ini ditambah lapangan yang itu berikutan kuburannya yang itu ingin bergurung laktur-laktur 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 laktur isi laktur ini besar laktur-laktur ini menggaji yang tidak menggaji perempuan menggunakan mereka ada menanginya dengan menang tapi cerita nih ini tuh fotonya lho semerat wombong-wombong liat nih kalau saya katanya terus gerak? nggak, gerak pecah, gerak pecahnya berarti ini temen-temen ini kalau benteng kan kurang tinggal ini yang berikan agar kita lompang, lompang batu penjati yang balap balik ini mesti dibalakkan yang ini apa pak? ini bagaimana ini? ini apa satu, lalu yang ini saya sari-lalu yang ini bagaimana ini bagaimana ini? saya dipendet dibalakan ini bagaimana ini ini masalah mesti banteng ngotok balik agen mesti di event tiang pun di bawah boto gede boto gede ini ngembulah arah ini lho sama kita lanjutkan boto gede boto gede ini kalau ngembulah kembulannya boto gede kerajaan bota kerajaan kalau melihat dari namanya kan bota kerajaan pokoknya di sini di sini kita bumbun sampai di sini ini terlalu gumpul panggitik dengan ini ini gua tambah lama itu yang dia sekarang yang pintar dia tak ken kan sumuritiko gede belak itu yang-gede yang judulkan ini batang kerajaan ini batang kerajaan ini dari batang kerajaan bisa jadi malik sampai saat ini kita terus batang kerajaan ini pandan sari bayang mungkin pandan sari